Pemirsa pasca libur lebaran ternyata masih ada saja perusahaan yang belum membayarkan THR karyawannya secara penuh. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Transjabar pun menerima 650 aduan terkait THR. Pihak Disnaker Transjabar pun mengklaim telah menindaklanjuti 13 perusahaan yang dilaporkan terlambat membayarkan THR karyawannya. Menurut Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial di Disnaker Transjabar, Deni Rahayu, ada 650 aduan terkait THR yang masuk ke pihaknya. Dari 650 aduan tersebut, 627 di antaranya dilaporkan secara online sedangkan 23 lainnya offline. Dirinya menegaskan berdasarkan aduan dan pemeriksaan, 13 perusahaan telah ditindaklanjuti, 8 diperiksa dan sisanya diproses berdasarkan UPTD masing-masing. Deni yang diwawancara usai gelaran Jabar punya informasi atau JAPRI di Gedung Sate Kota Bandung, Rabu siang 25 Mei 2022 mengatakan, paling banyak aduan THR itu berasal dari Kota Bandung, yaitu sebanyak 217 aduan. Namun menurutnya jumlah laporan tersebut tidak mewakili jumlah perusahaan yang terlambat membayarkan THR karyawannya secara penuh. Dirinya pun optimis permasalahan THR tersebut akan segera selesai asal ada kesepakatan antara perusahaan dan buruh. Banyak yang ada di Kota Bandung ya ada 217 aduan kemarin yang mengadukan kalau seluruh Jawa Barat itu ada 627, tapi yang offline 23, dan satu perusahaan itu ada yang dilaporkan oleh beberapa orang, jadi kelihatannya banyak gitu. Padahal jumlah seluruhnya kita ada 73 ribu perusahaan, jadi kalau secara presentasi hanya 0,005 lah gitu lah, jadi kehitung bagus lah. Karena kalau dilihat dari pembukaannya pun udah 13 deh, udah 13, jadi kan otomatis dibayarkan gitu. Deni menambahkan ada sanksi administratif ataupun tertulis yang diberikan terhadap berbagai perusahaan tersebut. Tapi menurutnya tidak ada perusahaan yang mendapatkan sanksi berat karena adanya kesepakatan dengan buruh. Perusahaan yang diadukan terkait pembayaran THR tersebut umumnya bergerak di bidang tekstil dan garmen. Dirinya pun mengimbau agar perusahaan tersebut selalu mempersiapkan THR seperti halnya perusahaan padat modal karena hal tersebut sudah menjadi rutinitas.